Jumat pagi, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jambi melakukan coffee morning dengan sejumlah insan pers di Jambi. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan sinergisitas dengan awak media yang selama ini sudah terjalin. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jambi, Tolib, bersama jajaran, dan Kepala Satuan Kerja di bawah naungan Kemenkum HAM Jambi, yang bertempat di aulakan Wilkemenkum HAM Jambi. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan awak media, baik cetak maupun elektronik, sekaligus memberikan informasi terkait capaian kinerjakan Wilkemenkum HAM Jambi selama tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilkemenkum HAM Jambi, Tolib berharap insan pers di Jambi dapat meningkatkan sinergitas dalam penyebar luasan informasi bersama media massa guna memastikan seluruh kinerja positif dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Intinya untuk membangun silaturahmi saja kepada teman-teman bahwa memang saya terus terang butuhkan teman-teman dan teman-teman juga saya yakin butuh berita dari kami, ya ini kan suatu kolaborasi sebenarnya. Jadi ini saya rasa tentunya harus kita lanjutin nanti ke depan, insya Allah kita akan bikin yang lebih baik lagi untuk sinergitas ini. Tentunya ini sebagai bagian dari tugas saya untuk melaburkan kepada pimpinan bahwa saya juga sudah membangunlah dengan teman-teman media di situ ya. Ya mudah-mudahan bantuan teman-teman sekalian dalam rangka membangun citra polis positif kemenkumkum ini kan juga kami perlukan. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.